Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi, welcome to my YouTube channel Kalian udah pada tau belum sih apa yang disebut dengan interview HRD? Jadi, interview HRD adalah sebuah kondisi di mana kita itu melakukan seleksi kerja di tahap pewancara dengan seorang HRD dari perusahaan Tujuan interview ini biasanya digunakan untuk menggali kepribadian kita kelemahan atau kelebihan atau gimana kemampuan kita Interview ini tuh lebih condong untuk melihat personality kita itu seperti apa Nah, pada umumnya interview HRD ini dilakukan di tahap awal seleksi kerja Kemudian nanti ada lagi sebuah interview yaitu interview user yang dilakukan di akhir seleksi kerja Jadi pastikan kalian paham keduanya ya biar kita bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi kedua interview itu Aku udah pernah bahas di video aku sebelumnya tentang perbedaan interview HRD dan interview user Kalian boleh cek video aku, nanti aku taruh linknya di atas sini ya Di dalam tahap interview HRD ini biasanya HRD itu menanyakan tentang latar belakang kita dan juga biasanya HRD akan melakukan cek kesesuaian antara jawaban kita dengan apa yang sudah kita tulis di dalam CV Bisa juga loh nanti kita ditanya tentang pengalaman kita sewaktu sekolah, kuliah, atau mungkin jika ada pengalaman kerja sebelumnya Pertanyaan di interview HRD ini tergelong umum sih Tapi meskipun pertanyaan-pertanyaan umum, kita harus tetap mempersiapkan dengan matang Karena interview HRD ini juga akan menentukan kita lolos atau tidaknya ke tahap selanjutnya Kira-kira kalian udah kebayang belum sih pertanyaan apa aja yang mungkin ditanya oleh HRD? Yaudah sini aku kasih bocoran Apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering aku jumpai saat aku interview HRD Plus aku juga akan kasih tips cara aku menjawabnya Oke langkah paling awal dari semuanya adalah Aku selalu membuat daftar pertanyaan yang umumnya akan ditanyakan oleh HRD Aku dapet pertanyaannya dari mana dong? Ya dari browsing, dari nge-google, dari cari di Youtube Kalian bisa cari pertanyaan-pertanyaan apa yang umumnya ditanyakan oleh HRD Dan ditulis satu persatu Jadi aku tulis semua daftar pertanyaan ini beserta jawaban yang nantinya mungkin aku sampaikan waktu interview Pertanyaan yang pertama yaitu Coba perkenalkan diri kamu Nah umumnya pertanyaan ini tuh selalu ada di awal interview Jadi waktu kita masuk ruangan, pertama kali kita duduk Pertama kali pertanyaan yang dilontarkan oleh HRD biasanya adalah seputar profil kita Jadi kita disuruh menceritakan bagaimana diri kita itu secara singkat, jelas, dan padat Dari cara penyampaian profil ini, HRD tuh akan mengevaluasi Gimana sih kepribadian kita, karakter kita, atau bahkan pola pikir kita Di sini kalian gak usah menceritakan diri kalian panjang lebar sampai gak ketemu poinnya Tapi harus siapkan poin-poin yang paling penting untuk disampaikan di awal pertanyaan ini Jadi cukup ceritakan tentang nama, kemudian usia, mungkin domisili atau asal kalian dari mana Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja kalau ada, atau menyampaikan minat dan bakat kalian di sebuah bidang kerja tertentu Misalnya ya, secara singkatnya mungkin gini aja Coba perkenalkan diri kamu Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rembrand Sela Gustami, biasa dipanggil Sela Saya berusia 21 tahun dan saat ini berdomisili di Surabaya Saya adalah seorang fresh graduate dari lulusan Universitas Erlangga misalkan ya Saya memiliki ketelarikan di bidang pelayanan dan administrasi Sehingga itulah yang memotivasi saya untuk mendaftar di customer service perusahaan A Pengalaman saya sebelumnya yaitu saya pernah aktif di beberapa organisasi pada saat kuliah Yaitu organisasi A, organisasi B Dimana saat itu saya berposisi sebagai sekretaris yang bisa mengatur administrasi dalam sebuah event Mungkin buat kalian yang masih bingung cara perkenalan diri Aku udah bikin videonya, kalian boleh nonton Nanti linknya aku taruh di atas sini ya Pertanyaan yang kedua adalah Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Nah, disini penting banget buat kita mencari tahu Kita harus lakukan riset yang lebih dalam lagi ke perusahaan Ketika kita dapat panggilan interview Jadi ketika kita mau datang interview Jangan sampai otak kita tuh kosong tentang perusahaan yang mau kita datengin Kita harus cari tahu lebih dulu Gimana perusahaan itu, profilnya seperti apa Sejarah singkatnya mungkin seperti apa Perusahaan itu bergerak di bidang apa Dan perkembangannya saat ini tuh seperti apa Itu penting banget buat kita ketahui Terus cari tahunya dimana dong? Sekarang itu udah canggih banget, re Kalian ngetik apa aja di Google Itu udah muncul semuanya Kalian tinggal ketik perusahaan yang mau kalian datengin waktu interview Disitu pasti akan keluar profil perusahaan Atau kalau misal perusahaannya itu masih baru atau belum berdiri Kalian ya cukup cari tahu semampu kalian aja Disitu usahakan kalian pahami profil tentang perusahaan Jadi pastikan nanti jawaban yang kalian lontarkan itu terkesan natural Jadi kesannya kalian udah memahami perusahaan itu Kalian udah mengenal perusahaan itu Bukan hanya menghafal aja Kalian gak perlu mencari tahu tentang detail perusahaan Mungkin sampai perkembangan tiap tahunnya sejak berdiri Itu jangan gak usah banget sih Itu bikin capek Karena kita harus menghafal banyak gitu ya Cukup kalian pilah poin-poin mana yang penting untuk disampaikan Dan poin mana yang tidak begitu penting untuk disampaikan Pertanyaan yang ketiga adalah Apa alasan kamu mendaftar di posisi ini? Nah disamping kalian mempelajari profil perusahaan Kalian juga harus mempelajari jobdesk dari posisi yang akan kalian lamar Untuk menjawab pertanyaan seperti ini Jadi di pertanyaan ini kalian harus kaitkan nih skill apa Atau kemampuan apa yang kalian miliki dengan kebutuhan posisi tersebut Misal aku mendaftar sebagai customer service gitu ya Aku cari tahu nih customer service di perusahaan A Itu kerjanya ngapain aja Karena tiap perusahaan kan kadang juga beda-beda ya Dengan posisi yang sama jobdesknya itu beda-beda Misal sebagai customer service di perusahaan A Itu beda jobdesknya dengan customer service di perusahaan B Jadi aku harus pastikan di perusahaan yang aku lamar Itu kerjanya seperti apa Sehingga disitu aku bisa mengaitkan dengan kemampuan yang aku miliki Misal nih ya aku jawab Saya mendaftar sebagai customer service Karena saya memiliki latar belakang yang berkaitan dengan hal ini Jadi sewaktu kuliah saya pernah mendapat mata kuliah praktikum bank Dimana disitu kita diajarkan untuk menjadi seorang customer service yang baik Semisal posisi yang mau kalian lamar itu gak ada kaitannya dengan pengalaman Kalian juga bisa jawab Mungkin kalian ada hobi di bidang itu Misalkan kalian daftar sebagai administrasi gitu ya Staff administrasi Kalian jawab nih Saya mendaftar sebagai staff administrasi Karena saya menyukai pekerjaan di bidang komputer Saya menyukai bagaimana cara menyusun data Kemudian menyusun berkas-berkas Seperti itu Pertanyaan yang keempat adalah Sebutkan kelemahan dan kelebihan kamu Disini kita gak usah banyak-banyak menyebutkan kekurangan dan kelebihan Tapi cukup jawab masing-masing Tiga aja Jadi tiga kelemahan dan tiga kelebihan Kita harus cari tahu nih sebelum menghadapi interview Kelebihan apa sih yang akan kita tonjolkan dan kelemahan apa yang akan kita sebutkan Jadi harus imbang ya antara kelebihan dan kekurangan Jangan sampai kalian terlalu banyak menyebutkan kelebihan Sampai-sampai gak bisa menyebutkan kelemahan diri kalian sendiri Kelebihan yang disebutkan juga harus sesuai dengan bidang pekerjaan Jadi jangan kalian sebutin kelebihan dan kekurangan yang gak ada kaitannya dengan kerjaan Kalau kalian masih bingung cara menjawab kelebihan dan kekurangan Aku juga pernah bikin videonya Nanti aku taruh linknya di atas sini ya Kalian boleh cek lebih detail Karena udah aku bikinin satu video khusus tentang hal itu Pertanyaan yang kelima adalah Apa saja pengalaman kamu? Nah bagi yang udah bekerja Ini tentunya gampang sih buat dijawab Karena udah ada pengalaman kerja sebelumnya Di situ kita bisa menceritakan Pekerjaan apa yang kita lakukan Job desk kita seperti apa Dan mungkin ada kendala-kendala apa dalam menghadapi pekerjaan Tapi untuk kita yang fresh graduate Mungkin kalian bingung ya gimana cara jawabnya Mungkin kalian di sini bisa jawab dengan pengalaman organisasi Kemudian pengalaman kepanitian kalian Atau mungkin kalau ada pengalaman magang dan sejenisnya Pertanyaan yang keenam adalah Kenapa saya harus memilih kamu? Biasanya pertanyaan ini dilontarkan di akhir sesi wawancara Jadi HRD ingin melihat gimana sih kita bisa meyakinkan HRD Untuk bisa diterima di perusahaan itu Kalau aku di sini juga pernah bingung sih dalam menjawab pertanyaan ini Tapi aku berusaha menyusun jawaban Untuk mengaitkan kelebihan yang aku miliki Untuk menjawab pertanyaan ini Misalnya gini ya Saya yakin saya bisa untuk berada di posisi ini Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan ini Saya yakin saya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan ini Saya adalah seseorang yang dapat diandalkan bertanggung jawab Dan memiliki basic-basic yang dibutuhkan oleh seorang customer service Maka saya yakin saya layak untuk mendapatkan posisi ini Menjawab pertanyaan ini tuh kita jangan ragu-ragu ya Jadi jangan kalian malah bikin HRD juga ragu milik kalian Kalian harus yakin dalam mempromosikan diri kalian sendiri Biar HRD yakin oke ini anak bakal lolos ke tahap selanjutnya gitu Jadi kayak gitu lah gambaran interview HRD secara garis besar ya Secara umum dan dari pengalaman-pengalaman yang aku alami Semoga video ini bisa kalian terapkan nantinya untuk menghadapi interview HRD Jadi jangan bingung lagi ya bedanya interview HRD dengan interview yang lain Dan segitu dulu yang bisa aku share ke kalian Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ku buat yang belum Kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah Kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran buat video aku ke depannya Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye